Mus'haf Kur'an beredar di Indonesia Ada setandar juga Mus'haf Madinah Keduanya sama Usmanil Rosemnya Beda riwayat juga tanda bacanya Lafad Allah pada Mus'haf Al-Madinah Tanda alif kecil itu tidak ada Untuk bedakan dengan Lafad Al-Latah Demikian ulama Quran berkata Mus'haf Al-Madinah Hamzah beda simbol Tanda beda antara kotor dan wasol Kepala sol itu simbol Hamzah wasol Kotor kepala itu jadi simbol Mus'haf setandar itu beda caranya Hamzah wasol dan kotor tak ada beda Harokat padha kasro dan juga rommah Menjadi harokat alif tanda Hamzah Inhum nakis pada Mus'haf Al-Madinah Tanpa ada tanda tashri diatasnya Mus'haf setandar itu berbedaannya Kamil nakis itu tashri diatasnya Wa'u kecil untuk Mus'haf Al-Madinah Bomba terbalik setandar Indonesia Ya kecil juga tanda Mus'haf Madinah Kasro berkiri setandar Indonesia Alif kecil setelah harokat fatha Itu tanda baca Mus'haf Al-Madinah Fatha berkiri setandar Indonesia Baca bisa tetaplah ada gurunya Tanwin sukun dalam Mus'haf Al-Madinah Itu berbeda cara pembuhuhannya Dengan Mus'haf setandar khas Indonesia Coba cermati dan juga bedakanlah Tanda baca bendera mati bacanya Jika Hamzah terletak di setelahnya Empat atau lima harokatnya pasti Bukan Hamzah enam harokat ikuti Jika diatas ayin tanda bacanya Empat atau enam harokat panjangnya Setandar Madinah itu sama saja Meski bentuk tandanya sedikit beda Jika tanda terletak di akhir kata Akhir kata yang juga wakof bacanya Maka panjangnya itu hanyalah dua Fungsi tanda sudah tidak lagi ada Fungsi tanda sudah tidak lagi ada Jika tanda sudah tidak lagi ada